Intro Oke sahabat Toto Project Sekarang kita ke pemasangan Trang lead pada Toyota Rice Nah Sebelum dipasang jangan lupa Seperti biasa Klip-klipnya ini dilepas dulu Dilepas aja Sekelilingnya ya Nah setelah Sebelum pemasangan ya Jangan lupa diperhatikan disini ada Kuncian klip-klipnya Karena dari Oto Projectnya sih Tidak dikasih ini pakai yang originalnya Sama Bautnya juga Murkotak ini nih Ini bawaan yang originalnya Disini ada dua kabel Fungsinya yaitu Buat lampu ini Lampu kotak sama lampu rem Ini kita masukin ke sini aja ya Kabelnya Lewat saklarnya Lewat saklarnya Ini aman Walaupun terjepit Tapi aman Tidak akan menimbulkan konslet ya Kasangnya gini Lalu kita Masukkan perlahan Sesuai klipnya ya Disini Klipnya sesuai Lobangnya Semuanya ada Sama lobang baut disini Sekarang kita pasang Tranglinnya Pemasangannya cukup mudah Kita tekan aja ya Nah Jika sudah klik semua Ini berarti Tranglin sudah terpasang ya Setelah terpasang Tranglinnya Tinggal kita kunci Menggunakan baut Bawaannya ya Yang lobang tadi Disini Satu Sama disini Satu Biar lebih kuat Sebenarnya Sudah kencang sih Menggunakan klip Tapi Langkah baiknya Dia menggunakan baut juga Kita kencangkan Tidak terlalu kencang juga ya Nah Setelah terpasang Tranglinnya Kita instalasi kabelnya ya Kabelnya itu PNP semua Tidak ada yang dirusak Ini Kabel Buat lampu kotak Disini ada Soket yang sama ya Tinggal kita Colokin sini aja Jumper Sini Masuk ke sini Yang satu lagi Masuk ke Ini Ini untuk lampu kotak ya Kita usahakan Kabelnya Serapi mungkin ya Nah disini Kabelnya juga Tuker ya Karena beda Dia Kita tinggal pasang aja Langsung Sudah Dan satu lagi Nah setelah Lampu kotak terpasang Kabelnya Kita ke pemasangan Lampu rem Lampu rem memang Agak panjang ya Harus masuk ke sini Biar lebih rapi Caranya Kita tinggal buka aja Stiker yang disini Ini stiker Nah Kita lepas Disini ada Soket Soket buat Lampu rem Kita Instalasi dulu Dari sini Kabelnya Nah ini juga Jangan lupa Dibuka ya Lobangnya Supaya lebih Gampang Nariknya nanti Ini tinggal Masukin sini aja Kita dorong Nah Disini udah ketemu nih Soketnya Tinggal Yang ke bagian dalam Yang ini memang Agak susah Harus menggunakan Kawat Kawatnya Kita masukin Sini dulu Masukin Soketnya Kesini Lalu Tarik Dari Sini Perlahan Aja ya Soketnya Kabelnya Nyangkut Nah Jika sudah Soketnya Masuk sini Tinggal kita Pasang ke Soket yang Lampu yang Ori Untuk keamanannya Dijamin aman ya Karena ini Soket PNP Gak ada Kupas kabel Setelah Setelah instalasi Di dalamnya Sudah selesai Kita pasangkan Kesini Sama kayak Lampu kota Tadi Ini tinggal Dicolokin aja Soketnya Seperti itu Kira-kira Untuk pemasangan Tranglit Sekarang kita Coba lampunya Nah Sekarang Untuk lampu kotanya Kita cek ya Ini untuk Lampu kotak Dan ini Untuk lampu remnya Kotak Rem Kotak Rem Oke Setelah terpasang Semuanya Disini Belum ada logo ya Untuk Dari Auto Project Nih sih Gak dikasih logo Kalau misalkan Kita mau pake yang Bawaannya Masih bisa Atau mau beli Di Aftermarket Market juga bisa ya Untuk logo Toyota Atau Daihatsu Dan Si tranglitnya ini Bisa untuk Di mobil Selain Rize Rocky juga bisa ya Jangan lupa Subscribe channel youtube kita Dan follow akun instagram kita ya Auto Project Bikin mobil auto keren Thank you Bikin mobil auto keren Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!